Jadi sekarang mari kita tinggalkan penjelasan secara umum dibalik mitosis dan meiosis Ide yang bagus apabila dijelaskan lebih detail ya Jadi setelah penjelasan mengenai mitosis, kali ini kita akan membahas meiosis lebih detail Mari kita ulang kembali ya Jadi mitosis dimulai dengan sel diploid Oke, ini sel diploid 2N Dan kemudian mitosis akan diakhiri dengan 2 sel diploid juga Oke, nah Ini 2N dan di sini juga 2N Ya mungkin ini terlihat hanya seperti menduplikasi dirinya sendiri ya Dan secara bentuk mitosis merupakan proses dari duplikasi nukleus namun akan diakhiri dengan 2 sel Ya terjadi pada sitokinesis Ya inilah mitosis Dalam video sebelumnya terdapat fase dari mitosis yaitu adalah Profase, metafase, anafase, dan telofase Oke Nah kemudian mitosis itu muncul pada sel sel somatik seperti pada sel kulit yang bereplikasi Ada juga sel rambut dan seluruh jaringan di tubuh kita semuanya berduplikasi dengan mitosis Nah kemudian untuk meiosis Meiosis hanya terjadi pada sel germal atau sel kelamin Dan meiosis ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet untuk memfasilitasi reproduksi seksual Jadi jika dimulai dengan sel diploid Oke ini saya gambar dulu sel diploidnya Oke 2N Ini merupakan sel germal ya Berbeda dengan sel lain di tubuh Oke ini adalah sel germal Untuk memproduksi germ cell ini atau sel germal ini Dapat menggunakan mitosis Namun saat kita membicarakan bagaimana sel gamet terbentuk Sebenarnya pembentukan terjadi melewati 2 tahap Ya kedua tahap tersebut merupakan gabungan yang disebut sebagai meiosis Oke pertama dapat disebut sebagai meiosis ya Meiosis pertama itu disebut dengan M1 atau meiosis 1 Ya ini kita sebut saja sebagai M1 ya Ya kita tidak membicarakan mengenai suplai uang Tahap pertama dari meiosis Sel diploid terbagi menjadi 2 sel haploid Jadi jika dimulai dari sel dengan 43 kromosom Maka akan berakhir dengan 23 kromosom pada masing-masing sel Atau dapat kita lihat ya jika terdapat 23 pasang kromosom Maka setiap pasangannya akan terpisah pada tahap ini Ya intinya sih dia akan membelah 2 sel menjadi sama rata Kemudian setelah meiosis 1 akan ada meiosis 2 atau M2 ini Cara pemisahannya hampir sama seperti pada mekanisme yang terjadi pada mitosis Oke jadi kita lihat ya Oke kita menuju fase kedua Sebenarnya provase, metafase, dan anafase juga terjadi pada meiosis ini Jadi saya akan menggambarkan produk akhirnya Oke produk akhir dan akan menghasilkan 4 sel Oke ini 1, 2, 3, dan 4 Oke 4 sel Nah 4 sel ini masing-masing dari mereka adalah haploid Jadi masing-masing ini adalah haploid N, N, dan ini N lagi Dan ini juga isinya N Nah jadi dari Kita membagi Nah karena ya kita membagi masing-masing menjadi setengahnya ya Dimulai dengan N dan berakhir dengan 2 kromosom Oke masing-masing N ya Jadi ini sangat mirip sekali dengan jumlah kromosomnya juga sama Oke Mari kita lanjut menuju detail bagaimana semua ini dapat terjadi Oke Jadi seluruh sel menghabiskan sebagian waktu dari mereka pada tahap interfase Interfase merupakan tahap di mana sel hidup dan melakukan apa yang mereka butuhkan untuk dilakukan Namun sama seperti mitosis Satu hal penting terjadi saat interfase Dan sebenarnya hal itu terjadi pada saat yang bersamaan Fase S pada interfase Oke Jadi oke ini selnya oke Kemudian ini saya gambar nukleusnya Iya nukleus Oke saya menggambarkan kromosom ya selanjutnya ini Oke anggap saja ini yang akan saya gambarkan adalah kromosom Oke Ya sebentar sebentar Saya bingung bagaimana menggambarnya yang enak Ya pokoknya disini pokoknya Oke pokoknya sebentar Pokoknya di tengah nukleus ini saya akan menggambar kromosom Namun harus diingat ya Bahwa di luar mitosis dan meiosis Kromosom dalam keadaan tidak terlipat Mereka membentuk kromatin Ya pada pembicaraan sebelumnya Kromatin adalah semacam DNA yang tidak terlipat Namun saya akan menggambarkannya lebih berbentuk Karena saya ingin menunjukkan bagaimana mereka bereplikasi Oke saya harus berhati-hati sekali disini Oke sebentar Kalau pada di video mitosis saya memiliki dua kromosom Mereka bereplikasi dengan dan mereka terbagi menjadi dua Saat kita berbicara mengenai meiosis Kita harus berhati-hati dalam menggambarkan pasangan homolog Oke jadi misalnya saya memiliki dua pasangan homolog ini Oke saya dengan warnanya begini Jadi yang satu saya dapatkan dari ayah saya dan satu lagi dari ibu saya Oke mereka ini homolog ya Kemudian mari kita katakan saya memiliki yang lain satu dari ayah saya Saya gambarkan dengan warna biru ini yang dari ayah saya Oke saya menggambarkan semua dari ayah saya dengan warna biru ya Kemudian yang satu lagi ini saya gambar dengan lebih panjang Oke yang dari ibu juga saya gambar panjang Dimana biru tadi ayah dan hijau adalah ibu ya Oke kemudian pada saat fase S Saat interfase atau fase sintesis Ini merupakan fase ini terjadi saat terjadi mitosis ya Jadi dapat dilihat juga bahwa merupakan yang terjadi pada interfase Ini tidak terjadi pada mitosis maupun meiosis Kita memiliki replikasi dari DNA Jadi masing-masing dari pasangan homolog ingat Bahwa pasangan homolog tidak berarti kromosom identik Namun mereka mengkode gen yang sama Mereka dapat memiliki versi yang berbeda Antara satu alel dan satu alel Atau alel yang berbeda untuk satu gen atau beberapa sifat Namun mereka mengkode satu hal yang sama Nah sekarang replikasi dari ini Oke kemudian ya ini Oke mereka replikasi di sentromer Oke yang kuningnya adalah sentromer Nah kemudian mereka replikasi dengan sentromer Di hubungan dengan sentromer Oke yang lebih pendek Oke oke Sebentar Saya harus lebih memperhatikan ya Mana yang panjang dan mana yang pendek Jadi satu lagi terjadi pada bagian ibu saya ini Merupakan fase S dari interfase Jadi saat ini benar-benar belum mencapai pembelahan sel Dan hal bagian yang sama ini benar-benar terjadi Dan ini adalah sampingan Pada sentrosom kita dapat lihat pada video mitosis Bahwa kejadian itu dibantu oleh sesuatu yang terbentuk Struktur mikrotubul dalam mendorong segalanya untuk terpisah Tapi kita memiliki satu sentrosom ada di sini Dan ini memfasilitasi replikasinya sendiri Oke jadi kita memiliki dua sentrosom Ya sebentar Ini adalah sentrosom pertama Dan kemudian saya harus memiliki sentrosom yang kedua Nah Jadi semuanya terjadi saat interfase Saat interfase Lebih tepatnya fase S ya Dari interfase Bukan saat fase tumbuh atau G Ya saat hal ini terjadi Sebenarnya dapat terjadi mitosis atau meosis Namun saat ini Kita akan membicarakan mengenai meosis Ini merupakan sel jermal Jadi kita akan memasuki tahap profase 1 Jadi jika kamu ingat tadi Coba kita ulang lagi ya Karena hal ini sebenarnya hal yang penting Oke Dalam mitosis kita memiliki profase Metafase Anafase Dan telofase Oke saya tidak akan melanjutkan ya Jadi ini saya tulis lagi Agar lebih mudah untuk mengingat ya Profase Metafase Anafase Dan telofase Ya itulah Nah saya tidak akan melanjutkan ini Oke kemudian pada meosis Kita mengenalnya dari setiap fase Jadi kita memiliki profase 1 Dilanjutkan dengan metafase 1 Anafase 1 Telofase 1 Dan seterusnya Kemudian setelah selesai fase 1 Kita masuk dengan meosis 2 Oke meosis 2 Semuanya akan berulang kembali Kita punya profase 2 Dilanjutkan metafase 2 Kemudian anafase 2 Dan telofase 2 Ya intinya Begitu Begini Oke Jadi jika kamu ingin mengingat namanya Yang harus dilakukan saat ini Apalagi jika akan diadakan tes mengenai hal ini Walaupun tidak terlalu penting ya Untuk benar-benar mengerti konsepnya Ya intinya Anda hanya perlu mengingat Profase Metafase Anafase Dan telofase Dan hal tersebut akan benar-benar membantu loh Jadi Anda hanya perlu mengingat Bahwa meosis terjadi 2 kali Dan apa yang terjadi sebenarnya Sedikit berbeda Dan hal itulah yang ingin saya jelaskan disini Oke kita mulai ya Jadi sekarang kita akan masuk ke profase 1 Oke profase 1 dari meosis 1 Jadi ini kita tulis aja dulu Ini adalah profase 1 Oke Jadi inilah yang terjadi Oke Nah Jadi pada profase 1 Lanjutkan metafase 1 Oke Kemudian kita sebut ini Profase 1 Dan inilah yang terjadi Jadi seperti profase pada meosis ya Segalanya akan dimulai dari tahap ini Dimana selubung inti akan mulai menghilang Oke ini asal gambar titik-titik Menunjukkan selubung inti sudah mulai menghilang ya Jadi sentromer Eh maaf bukan sentromer Saya mulai bingung ini sekarang Oke Sentrosom Iya sentrosom Oke Sentrosom merupakan bagian yang menghubungkan sister kromatid Jadi Kerja dari sentrosom dimulai dari pembentukan benang spindel Dan mereka mulai mendorong dengan bantuan spindel Kemudian mereka mulai saling mendorong menuju bagian yang berlawanan dari kromosom Oke Dan ini merupakan hal penting ya Dari profase 1 Saya akan memperjelas maksudnya Ingat Bahwa interfase Walaupun saya menggambarkannya seperti Ya seperti gambar yang ini Ya Oke Mereka tidak muncul ya pada tahap ini Kromosom sebenarnya muncul dalam bentuk kromatin Jadi jika saya menggambarkan yang sebenarnya Bentuknya akan Seperti ini Ya Seperti ini Kromosom akan berada pada keseluruh tempat ini Dan sebenarnya sangat sulit untuk melihat ini dengan mikroskop Yang hanya terlihat seperti protein dan histone Oke Yang merupakan protein dan DNA sebenarnya Dan itulah yang disebut sebagai kromatin Sekarang pada profase mereka mulai membentuk kromosom Oke Jadi Di sini Di profase ini Ya Mulai terbentuk Suatu struktur Oke Nah ini merupakan analogi dari profase yang terjadi pada mitosis Ya Begitu Nah Kemudian satu hal yang menarik Yang terjadi adalah pasangan homolog akan membentuk satu barisan ya Jadi Dan saya menggambarkan seperti itu Oke Sebentar Saya akan menutup dan menyalin ini Saya letakkan di sini saja Oke Ya Dan dapat kita lihat Nukleasenya mulai menghilang Dan nuklease perlahan-lahan terpecah menjadi protein yang terpisah Saat profase satu Oke Saya tidak akan menggambar sel secara keseluruhan ya Karena hal yang saya ingin fokuskan di sini bukan Strukturnya Namun apa yang terjadi pada selnya Nah Jadi yang menarik di sini adalah perbedaannya dengan mitosis Yaitu bahwa pasangan homolog berbaris berhadapan Oke Nah tidak hanya berbaris mereka sebenarnya berbagi Mereka dapat memiliki rekombinasi genetik Jadi kita punya poin bahwa analog Ya Dapat juga dikatakan sebagai homolog Poin pada kedua kromosom akan saling bersilangan Jadi mari saya gambarkan dengan lebih detail Jadi coba kita lebih fokus pada Mungkin pada dua bagian ini ya Jadi saya punya sebuah kromosom dari ayah saya Dan itu terdiri dari dua kromatid Jadi kromosomnya sudah bereplikasi Tapi kita hanya menganggap ini sebagai hanya satu kromosom Dan saya punya satu lagi yang berwarna hijau dari ibu saya Ya saya menggambarkannya seperti Ya seperti gambar ini Nah kemudian Satu dari ibu saya berwarna hijau Dan itu juga memiliki dua kromatid Kadang ini juga disebut sebagai tetrat Karena memiliki empat kromatid di dalamnya Tapi ingat ini adalah sepasang kromosom homolog Oke Nah kemudian yang kuning ini adalah sentromer Tapi tentu saja Apa yang terjadi di sini Akan terjadi Tukar silang atau crossing over Dan ini merupakan proses yang benar-benar teratur Saat saya mengatakan teratur Hal ini menyilang pada bagian yang homolog Kromosom menyilang pada bagian di mana Sering terjadi pertukaran gen yang sejenis Maksudnya bukan mendapat dua versi dari gennya Dan yang lainnya juga mendapatkan dua versi gen Jadi di sini kedua kromosom tetap mengkode gen yang berbeda Namun mereka mendapatkan versi yang berbeda dari gen di bagian yang bersilangan Jadi setelah ini selesai Bagian dari ayah saya tidak seutunya berasal dari ayah saya Jadi akan terjadi percampuran Oke mungkin terlihat seperti gambar ini Oke yang bersilangan ini Nah kemudian kromosom ayah saya Oke ini Akan memiliki sebagian potongan Dari ibu saya Dan yang dari ibu saya Bukan 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 Kromosom punya ibu saya Berwarna hijau Oke sedikit dari ibu saya Dan yang satu dari ibu saya Memiliki sedikit bagian dari ayah saya Oke hal ini memang menakjubkan ya Karena ini menunjukkan bahwa hal ini sangat berhubungan Dengan menciptakan variasi pada sebuah populasi Dan itu terjadi saat meiosis Oke ini terjadi dengan saat sering Oke ini bukanlah kebetulan yang tiba-tiba ya Ini tidak tiba-tiba terjadi begitu saja Sebentar mungkin saya perlu gambar lagi disini Oke saya perlu Ya ini adalah bagian ibu saya ini Sebentar Nah kemudian Tidak saya menggunakan hijau Nah ini jadi adalah kromosom ayah saya Dengan bagian ibu saya Dan ini kromosom ibu saya Dari ayah dan dari ibu saya Dengan bagian yang sudah hasil persilangannya Atau crossing over Oke Nah Ya Ini yang tadi Ini adalah proses Sebetulnya Proses persilangan ini sangat umum terjadi ya Dalam ketika meiosis Jadi inilah yang menyebabkan variasi tadi Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya Oke Nah kemudian Ini bukan kebetulan yang tiba-tiba terjadi ya Dan hal ini terjadi pada cara yang sangat teratur Oke Padahal ini sebenarnya terjadi pada titik yang tidak terdapat gen yang tidak digunakan Karena dapat kita bayangkan Bagian potongan ini yang disebut kiasma Terdapat pada Terdapat Apa Maaf Sebentar Jadi Dengan kiasma ini Terdapat bagian tengah dari suatu gen Dan dapat menyebabkan terjadinya kekacauan Dan dapat menghambat pembentukan protein di masa depan Ya siapa yang tahu ya Dengan persilangan ini apa yang akan terjadi Karena Banyak sekali gen dalam tubuh kita Oke Tapi tidak semuanya Tapi semuanya tidak terjadi seperti ini Semuanya terjadi dengan cara yang sangat teratur Dimana saat ini merupakan bagian dari proses tersebut Nah kemudian pada provasa 1 Kita telah melihat apa yang terjadi Jadi sekali hal itu terjadi Kita dapat melihat bahwa kromosom ini memiliki sebagian kecil dari kromatid itu Dan bagian di sini memiliki bagian kecil dari kromatid itu Oke Jadi inilah inti yang terjadi pada provasa 1 Yaitu crossing over Atau perpindahan silang Nah kemudian pada provasa ini Selubung nuklear atau inti mulai Mulai terbongkar ya Lalu semua kromosom mulai berjejer Dan kromatin mulai terbentuk menjadi lebih padat Dan membentuk kromosom Ya itulah yang penting dalam mitosis Disinilah banyak proses terjadi Dan setelah proses ini terjadi Masuklah kita ke proses selanjutnya Itu adalah metafase Oke Nah sepertinya sudah saatnya saya membahas metafase 1 ya Oke Nah ini Metafase ini sebentar Nah selubung inti nuklear sudah menghilang ya Jadi ya menghilang Centrosom telah bergerak ke dua sisi Dari sel itu sendiri Oke Nah ini keseluruhan dari sel ya Namun tidak saya gambarkan detailnya Tidak ada nukleus di sini Sebentar Saya coba bersihkan tadi nukleusnya Nah Tentunya disini ada benang spindel Oke Dari Dari centromer ini Centrosom ya Dari centrosom ini akan ada benang spindel Oke Yang dihasilkan dengan bantuan dari centrosom Ini adalah proses yang terjadi di mitosis Mereka menempel ke kinetokor yang telah melekat pada centromer dari kromosom-kromosom ini Nah Sekarang yang menarik adalah Mereka menempel pada Mereka ini akan menempel Ya Mereka menempel Sebentar Saya harus membuat ini lebih menarik Saya ingin menunjukkan bahwa Semua kromosom ayah saya tidak berada pada satu sisi Begitu pula dengan kromosom pada ibu saya Jadi sebentar Saya harus membuat sesuatu disini Jadi Sebentar Ini kita putar terlebih dahulu Sebentar Saya bersihkan dulu Oke Saya ingin memindahkan kromosomnya agar ayah dan ibu Tidak Kromosom ayah saya tidak hanya berada pada satu sisi ya Sebentar Ya Saya harus menggambar kromosom ayahnya sekarang Ya Intinya Pada kromosom-kromosom ini Arah kemana mereka diputar Itu semua akan terjadi secara random Ya Jadi disitulah Hal inilah yang memungkinkan terjadinya variasi Seperti yang telah kita bahas sebelumnya Jadi intinya Reproduksi seksual Adalah kunci terjadinya variasi pada populasi Oke Itu adalah kromosom ibu Oke Kromosom ayah bisa saja Nah Meskipun begitu ya Apabila kita mengenai 23 pasang kromosom Kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil Ya Dan inilah kromosom dari ayah Oke Ada sentromer Nah Oke Nah proses ini sangat serupa dengan metafase pada meiosis Eh pada mitosis maaf Yaitu metafase 1 Selanjutnya kita akan memasuki proses anafase 1 Dimana proses ini sangat menarik Karena pada anafase di mitosis Sister kromatid Ya sister kromatid Lepas satu sama lain Dan hal ini tidak terjadi pada anafase 1 Pada meiosis Pada meiosis ini hanya pasangan kromosom homolog yang terpisah Jadi sister kromatid tetap bersama sister kromatidnya Jadi di sisi ini terdapat 2 kromosom Oke Sebentar di sisi ini Sebentar saya harus menggambar dulu Ya Kemudian Di sini ada pada sisi sini Oke Nah Yang warna hijau ini Bagian Akan warna ungu juga Saya gendek ya Ujungnya Kemudian Oke Di bagian sini juga ada Ini yang lebih panjang Ya Inilah inti dari anafase 1 Mereka akan ditarik dari sisi yang berlawanan Ya kromosom homolog akan terpisah pada 2 sisi Bukan kromosomnya dan juga bukan kromatid Jadi ini adalah hasil dari anafase 1 ya Sebuah penarikan Jadi Ini benang spindelnya saya gambar kembali Sebentar Oke Nah ini adalah arah penarikan Nah karena mereka ditarik setelah anafase 1 Kemudian Mereka akan terpisah seperti ini Nah setelah terpisah ini Sekarang kita Oke Proses ini Oh iya Saya tidak ingin ada salah paham Ingat proses ini juga berlangsung di dalam sel ya Oke Oke sebelah sini Ditarik Akan tertarik ke satu sisi Dan sisi seberangnya ke sisi lainnya Oke Ini analog dengan anafase pada mitosis Tapi kunci perbedaannya Yaitu yang dipisahkan adalah pasangan homolog Bukan kromosom yang telah terbagi menjadi sistem kromatid Oke Kalau lupa coba dilihat lagi video mengenai mitosisnya ya Oke Jadi ini adalah anafase 1 Dan selanjutnya adalah telafase 1 Terjadi ketika pasangan homolog Telah terpisah dan berada pada ujung Dari sisi berlawanan pada sel Daripada membuang waktu harus menggambar ulang Lebih baik kita gunakan gambar yang tadi Ya bagian ini Oke Ini saya copy saja Oke Nah sekarang Di ujung sisi kanan Di sini mikrotubulusnya sudah mulai terbongkar Oke Nah Namun masih ada Namun sudah mulai terurai ya Sentromeranya juga masih ada Lalu pada sisi lain juga sama Saat ini masih ada gaya Yang memisahkan pasangan homolog ini berlawanan arah Namun pada saat yang bersamaan juga Terjadi sitokinesis Ya bagian ini akan berada pada ujung sisi kiri dari sel Oke Dan bagian ini pada ujung sisi kanan dari sel Sekarang mikrotubulusnya sudah mulai terbongkar Masih ada Namun sudah mulai terurai ya Oke Nah ini saya menggambarkan Akhir elefase Nah akhir elefase ini sitoplasma sel mulai dipisah Pada saat elefase ini Ya selubung nuklear Selubung nuklear atau selubung nuklear Mulai dibentuk Oke Nah tahap ini merupakan tahap kebalikan Dari tahap profase Ini adalah telafase Nah sekarang Coba diperhatikan Tadi kita memulai dengan sel diploid Dia memiliki 2 pasang kromosom 2 pasang kromosom Homolog Jadi ada 4 kromosom Sekarang tiap selnya Hanya memiliki 2 kromosom Dengan masing-masing 1 dari 2 pasangan kromosom homolog Yang memungkinkan terjadinya variasi Nah Sekarang kita telah mencapai tahap ini Masing-masing sel ini akan mengalami fase Meiosis 2 Dan fase ini merupakan fase yang serupa dengan mitosis Dan terkadang kita sebut juga fase antara ini Sebagai interfase 2 Di mana sel beristirahat ya Nah sentromer sekarang harus berduplikasi lagi Jadi sekarang mari kita lihat Apa yang terjadi selanjutnya Oke Sentromer sekarang berada di luar nukleus yang baru Ya disitu dan disitu Dan sekarang sentromer akan mereplikasi dirinya Jadi sekarang kita punya 2 sel Oke Nah Ya saya copy-paste dulu saja sebentar Sebentar-sebentar Sebelumnya Ini 2 sentromer ini Oke Ini saya hapusnya dulu Saya gambar saja Oke 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 Sentromer sekarang berada di luar nukleus Oke Nah Kemudian Sebentar saya akan mencoba Menggambar 2 sel ya Oke Tidak tidak Saya copy-paste saja ya Selnya saya copy-paste saja Sebentar Saya coba gambar dulu Ya Begini Oke Jadi disini kita punya kromosom ungu yang pendek Dengan bagian hijau Lalu ada juga kromosom hijau panjang Dan disini ada sebagian kecil Ungu ya Yang merupakan bagian dari kromosom hijau pendek Dan kromosom ungu panjang tentunya Lalu kita gambar kromosom hijau pendeknya Oke Satu kromatit seperti ini Dan kromatit satunya Kita memasuki tahap provase 2 Oke Ingat Provase 2 Saya tulis disini Nah Kemudian Apakah yang akan terjadi Ya Seperti sebelumnya Kita telah memiliki selubung nuklear Atau inti Yang tadi telah terbentuk di telofase 1 Yang mulai berdisintegrasi lagi tentunya Oke Jadi saya gambar dengan titik-titik disini Lalu ada sentromer juga Yang telah berreplikasi Sehingga ada 2 sentromer Dan selagi mereka membentuk spindle Mereka saling menjauhi satu sama lain Oke Hal ini juga terjadi pada sel yang lainnya Oke Ini adalah sentromer-nya Jadi sentromer saling menjauhi Selagi membentuk benang spindle-nya Ya Jangan lupa kita sedang membicarakan 2 sel ya Ini adalah sel yang pertama dan ini adalah sel yang kedua Ya Nah sekarang Kita memasuki tahap metafase 2 Oke metafase 2 yang analog dengan metafase 1 Maupun metafase pada mitosis di mana kromosom berjejer Nah Sentromer sekarang sudah bermigrasi ke kedua kutub pada sel Oke Saya gambar dulu Metafase 2 Oke Di metafase 2 ini Oke Anak aku dengan metafase 1 Maupun metafase pada mitosis Ya inti metafase adalah penjejeran ya Nah oke Sebentar Di sini jadi kedua Dari sentromer Oke Sekarang sudah bermigrasi ke kedua kutub pada sel Oke ini sentromer-nya Oke Dan ini benang spindle-nya Oke Sebentar-sebentar Sepertinya dari tadi saya membicarakan sentrosom jadi sentromer ya Jadi Maaf Jadi seharusnya sebetulnya dari tadi saya bilang sentrosom Oke Sentromer adalah penghubung dari 2 sister kromatid Sentromer adalah Bentuk benang spindle Oke Kemudian Oke Di sini kromosom berjejer pada proses metafase Proses metafase merupakan proses di mana kromosom berjejer ya Nah sekarang kita gambar Oke ini dia kromosom ungunya Sebentar Di sini saya harus menggambar kromosom ungunya Iya Sebentar-sebentar Nah Di sini saja Oke saya gambar kromosom ungunya Dan ini kromosom yang hijau Sebentar 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 saya harus menyelesaikan gambar ungun dulu Baru saya gambar yang hijau Ya ini dia yang hijau Oke Lalu ada juga kromatid yang menghubungkan kedua kromatid ini Dan pada saat ini Sudah tidak ada lagi membran inti atau membran nuklear Dan inilah kedua sel yang terpisah tadi Oke Nah inti metafase dua ini adalah penjajaran seperti ini Nah Selanjutnya adalah proses anafase dua Proses anafase ini seperti anafase di mitosis Jadi anafase dua ya Oke Sebentar-sebentar Saya harus menyelesaikan gambar di metafase dulu Oke Ini untuk sel itu Kemudian ini ada sentromernya Oke Nah selanjutnya untuk anafase dua tadi Maaf tadi saya terlalu terburu-buru ya sepertinya Proses anafase ini Oke Anafase dua ini seperti anafase di mitosis Oke Kromosom-kromosom ini Tertarik hingga terpisah oleh mikrotubulus kinetokor Sementara mikrotubulus lainnya Terus tumbuh dan mendorong mereka menjadi semakin jauh Oke kuncinya disini Inilah perbedaan antara anafase dua dan anafase satu Pada anafase satu Pasangan kromosom homolog terpisahkan Oke Anafase satu ini Namun Kromosomnya sendiri tidak terpisah Pada anafase dua Kita tidak memiliki pasangan kromosom homolog Kita hanya punya sister kromatid Dan inilah yang akan terpisah Oke mirip dengan anafase pada mitosis Jadi Oke Saya coba gambar dulu ya Oke saya coba gambar Ini adalah sister kromatid Oke dua sister kromatid yang sudah terpisah Menggambar itu adalah hal yang sulit dilakukan ya Jadi pada video ini Maaf kalau gambar saya agak berantakan Nah Jadi kromatid ini tertarik ke sana Dan kromatid ini tertarik ke arah sini Oke dia memiliki bagian yang hijau Lalu sebuah kromatid hijau tertarik ke arah sini Oke Ini adalah kromosom yang lebih panjang Dan satu kromatid hijau panjang lainnya tertarik ke arah sini Ya ini adalah benang spindelnya Oke arah penarikan ke sini Nah oke ini kemudian ini tadi Centrosonnya Nah oke Kemudian Nah penarikan ini disebabkan oleh mikrotubulus yang terhubung di kinetokor Centroson bertindak sebagai objek pengkoordinasi Ya semuanya mulai tertarik terpisahkan ya Anafase adalah proses pemisahan kromosom Oh maksud saya sesuatu Bentar sebentar Oke Sebentar Jadi intinya Ini terjadi di sisi lain dari sel Sel yang satu lagi ya oke Ini hanya untuk satu sel Sementara ini saya harus menggambar satu sel yang lainnya tadi Sebentar Saya selesaikan dulu gambar dari sel yang satu lagi oke Karena tadi kan kita memiliki dua sel Tidak adil dong kalau saya hanya menggambar anafase dari satu sel saja Sebentar Sebentar Nah oke Iya Oke nah Oke tentu saja ya Ini adalah satu sel sendiri lagi Oke Dan inilah satu sel yang lain yang tadi yang belum saya gambar Nah seperti halnya mitosis Saat sesudah sister kromatid terpisahkan Sekarang mereka menjadi kromosom atau sister kromosom Dan tentu saja hal ini terjadi dua kali Yaitu pada sel yang lainnya juga ya Oke Nah oke Sel satu lagi terlihat lebih bersih Karena tidak ada yang crossing over Oke Nah kita punya dua kromatid yang lebih panjang Oke warna ungu Jadi mereka namanya sister kromosom Oke Ingat mereka ini dipisahkan oleh sentrosom Nah saya Oke saya sudah mengucapkannya dengan benar Saya khawatir dari tadi saya mengucapkan sentromer Padahal saya harusnya sentrosom Oke semoga saja keseluruhan saya Akan membuat Anda lebih berhati-hati lagi Agar tidak keliru oke Nah ini anafase Sekarang saya menggambar telafase ya Jadi objek-objek tadi yang telah terpisahkan Dan lebih terpisahkan lagi Oke ini telafase dua ya Nah objek yang terpisahkan semakin jauh Kemudian akan nalekrivage tadi Nah Jadi pada saat yang bersamaan dengan terjadinya telafase dua Dimana terjadi perpisahan Akan terjadi juga sitokinesis Oke tubulus mulai terdisintegrasi Dan kita akan memiliki nukleus yang terbentuk di sekeliling inti Oke Lalu hasilnya Akan seperti ini Oke akan menjadi nukleus yang memiliki benda ungu Dengan sedikit bagian hijau Lalu benda hijau yang lebih panjang Oke bagian Oke Dan Memiliki memberan inti juga Oke Ini saya akan mencoba gambarnya Oke Pada sisi ini terjadi hal yang serupa juga ya Yang pertama oke ini dua ungu Yang panjang dan terpisahkan Oke Di bagian bawah ada hijau pendek Yang oke Ya intinya sel-sel yang terpisah ini Akan menjadi sel dengan sitoplasma sendiri Dengan intinya masing-masing Dan ada memberan intinya Dengan perpisahan dari kromatit-kromatitnya tadi Oke Nah kemudian di sisi ini Oke saya memiliki dua ungu yang panjang Dan terpisahkan Kemudian ada satu Oke ini satu ungu dan satu hijau Oke yang hijau yang pendek Nah di bagian bawah hijau pendek Ada sebagian yang berwarna ungu Oke Nah itu adalah bagian kromosom homolog kayak saya ya Ya dan keduanya memiliki memberan inti dan nuklir tentunya Memberan inti atau memberan nuklir maaf maksud saya Dan tentunya sitoplasma Dan oke nanti adalah sel yang nanti kita pelajari Jadi dapat kita lihat disini ya Bahwa kita memulai dengan sel diploid Oke yang dimulai dari atas kali ini Sel diploid Kita melalui dua tahap pembelahan Oke yang pertama yaitu pemisahan Pasangan kromosom homolog Yang dimulai dengan terjadi crossing over Rekombinasi genetik Yang merupakan kunci penting dalam meiosis Yang memperbanyak kemungkinan variasi pada suatu spesies Oke dan pada fase kedua Pemisahan sister chromatid Seperti yang terjadi pada mitosis Dan pada akhirnya akan terbentuk empat sel haploid Karena jumlah kromosom yang dimiliki mereka adalah setengahnya Jadi inilah yang disebut dengan yang namanya sel gamet Oke Nah ini dia empat sel tadi Jadi intinya dimulai dengan 2n Hasilnya n dengan 4 sel Ini adalah sel gamet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!